Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa kembali Nah teman-teman, ternyata manusia itu memiliki kesamaan dengan organisme lain Seperti euglena maupun amuba Hmm, ada yang tahu gak apa kesamaannya? Yuk kita temukan Oke deh Jadi teman-teman, memang ya kita manusia itu kemudian hewan Lalu tumbuhan, jamur, lalu protista Seperti euglena dan amuba Memiliki kesamaan utama di dalam struktur selnya Nah, kalian masih ingat bahwa Berdasarkan ada tidaknya membran Inti sel dapat dibagi menjadi dua Yaitu sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik Kalau sel prokaryotik ditemukan sebagai penyusun tubuh bakteri dan arhae bakteria Sel eukaryotik ditemukan sebagai sel yang menyusun tubuh manusia, hewan, camur, tungguhan, serta protista Seperti euglena dan amuba Nah, jelaskan persamaan antara manusia, euglena dan amuba Adalah sama-sama tersusun atas sel eukaryotik Apa itu sel eukaryotik? Nah, eukaryotik berasal dari bahasa Yunani Yakni, eu yang artinya sejati Atau sebenarnya Dan karyon yang artinya inti sel Jadi, eukaryotik artinya memiliki inti sejati atau nukleus yang sejati Kenapa sejati? Karena jelas perbedaannya dengan dibatasi oleh membran inti Sehingga kita dengan mudah membedakan antara inti sel dengan bagian yang lainnya Seperti sitoplasma Nah, sel eukaryotik memiliki ukuran yang lebih besar loh dari prokaryotik Lalu, bagaimana sih struktur dari sel eukaryotik itu? Nah, coba kalian perhatikan sel eukaryotik ini Nah, bisa dilihat ya Terdapat bagian struktural penyusun sel ini Yakni, ada membran sel dan juga sitoplasma Sitoplasma sel eukaryotik terdiri dari sitosol Inklusi sitoplasma serta organel-organelnya dapat dilihat ya Lebih komplek daripada sel prokaryotik Organel yang terdapat pada sel eukaryotik antara lain Nukleus Sitoskeleton Re Lalu, ada badan golgi Ribosom Plastida Mitokondria Lisosom Sentriol Badan mikro Dan Fakula Tergantung dari jenis organismenya ya Apakah itu jamur, tumbuhan, hewan, manusia, atau prostista Jadi, ingat ya teman-teman Sel eukaryotik itu merupakan sel yang memiliki membran inti Sel jenis ini terdapat pada organisme seperti Euglena, amuba, jamur, tumbuhan, hewan, serta manusia Struktur sel eukaryotik terdiri bagian struktural sel seperti membran sel dan juga sitoplasma Sitoplasma-nya mengandung organel yang komplek Yaitu Nukleus Sitoskeleton Re Badan golgi Ribosom Plastida Mitokondria Lisosom Sentriol Badan mikro Dan Fakula Nah, teman-teman Berdasarkan penjelasan tadi Di video ini Dan di video sebelumnya Dapat kita simpulkan ya Bahwa perbedaan antara sel eukaryotik dan sel prokaryotik adalah Ketemukan di video selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa